Setelah dinanti-nantikan sejak hampir 2 tahun lalu, new Honda Forza 150 diyakini akan meluncur sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Bersama saya, Ana. This is Automotive Star. Diketahui sejak 2 pekan terakhir, motor-motor Honda seperti Scoopy, Genio, Beat, dan Vario 160 tengah diterpa isu tak sedap. Kendaraan-kendaraan tersebut diduga mengalami masalah di bagian rangka bernama ESAF atau Enchanted Smart Architecture Frame. Kesaksian bermasalahnya rangka ESAF banyak dibagikan pemilik kendaraan di media sosial. Keluhannya kebanyakan sama, yakni berkarat dan patah. AHM akhirnya membuat klarifikasi, menyampaikan bahwa bercak ini sebenarnya bukan karat, tapi lapisan siliket yang tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kelompos. Di luar dari isu yang mencuat itu, faktanya produk motor Honda masih menjadi pilihan masyarakat. Kabarnya juga, Honda bakal meluncurkan Honda Forza dengan mesin yang lebih kecil. Kendaraan tersebut akan mengisi segmen yang sama seperti Honda PCX dan Yamaha N-Max. Lalu, kapan unitnya turut hadir dan dijual? Buat kalian pecinta skuter metik, simak terus videonya ya. Buat yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Sub indo by broth3rmax Sebelumnya, seperti diberitakan Great Biker dan Rushline, Honda Forza 150 di gadang-gadang akan melakoni debut globalnya di India sebentar lagi. Skuter metik bergaya bongsor tersebut kemungkinan akan mengadopsi desain adiknya, Honda Forza 125 yang dipasarkan di Eropa. Itu tandanya, Honda Forza 150 masih akan mengandalkan tubuh gambot dengan aksen mematah di sejumlah bagian. Sementara, headlamp atau lampu depannya dirancang besar dengan pola menyerupai hurofi. Tak lupa pabrikan membekalinya dengan sepasang spion bergaya matasiput. Sayangnya, hingga kini belum ada informasi resmi mengenai mesin yang digunakan Honda Forza 150. Namun, muncul dugaan kuat kendaraan tersebut akan memakai jantung mekanis PCX 150 yang mampu menghasilkan tenaga 13,4 dk dan porsi puncak 13,9 nm. Honda Forza 150 juga disebut-sebut akan hadir dengan fitur-fitur khas Forza 125. I.A. panel instrumen digital berukuran besar Soket pengisian daya ponsel Sistem nir kunci pintar E-link stop system atau ISS dan Honda Setable Torque Control atau HSTC Melihat tampilan dan fitur yang ditawarkan agaknya menarik seandainya Honda Forza 150 bisa turut dijual di Indonesia sebab di kelas tersebut belum ada skuter metik yang punya tampilan seberani Forza. Sayangnya eksekutif Vice President PT Astra Honda Motor atau AHM Thomas Wijaya sempat menegaskan. Pihaknya belum berencana menjual Honda Forza 150 di Indonesia Lagi pula jika dilihat dari karakter mesinnya AHM sudah meninggalkan kelas 150 cc dan mulai beralih ke 160 cc Sejauh ini belum ada rencana meluncurkan Forza 150 di Indonesia Ujar Thomas Wijaya Saat ini kata Thomas AHM masih fokus memasarkan Honda Forza 250 di Indonesia Sementara untuk sputik gambol di kelas entry level ada banyak pilihan Tenang guys jangan putus asa dulu Sebenarnya masih ada peluang Honda Forza versi low ender ini bakal dijual di tanah air Jika melihat fakta sebelumnya AHM dulu enggan menjual PCX 150 dari Thailand Tapi dengan bergulirnya waktu dan makin banyak peminatnya Akhirnya AHM memproduksi Honda PCX dan menjualnya di tanah air Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton